Bakal calon presiden koalisi Amin, Anies Baswedan menemui wakil presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala pada Sabtu pagi. Anies mendapat ujangan politik untuk menghadapi pemilihan presiden 2024. Pertemuan selama lebih dari 2 jam diawali sarapan bersama di kediaman pribadi Yusuf Kala di kawasan Kebayoran Baru Jakarta. JK dan Anies membahas sejumlah agenda termasuk urusan ekonomi dan strategi menghadapi pemilihan presiden 2024. Kalau kita tidak hati-hati seperti semua ekonomi kita mengalami penurunan, bagaimana kita hindari pengaruh-pengaruh dari luar terlalu besar, Ini itu perjuangan dan itu akan ditangani oleh presidennya Kenadak. Tanggung jawab punya masalah, tentu juga strategi-strategi untuk menang pengalaman saya. Saya kan tiga kali ikut pemilu, tapi tidak mudah. Saya mendukung yang terbaik, yang bisa memperbaiki bangsa ini ke depan. Dan Anies tentunya salah satu yang mempunyai track record. Saya punya kriteria begini, orangnya tentu mempunyai leadership, orang mempunyai kecerdasan yang baik. Karena ini bangsa yang besar, orang teguh pada pendirian yang ketiga punya pengalaman. Dan segera semua itu dapat dipenuhi oleh Anies. Terima kasih telah menonton!